Tidak pernah terpikirkan dalam usia yang memasuki 57 tahun, pedangdut senior Caca Handika masih saja diberi kejutan di hari jadinya. Kejutan itu disiapkan oleh Nusi, sang istri, bersama teman-temannya. Selasa siang kemarin, selebritas siang merekam suasana penuh haru itu tepat saat pelantun lagu Undangan Palsu itu berusia 57 tahun. Halo pemirsa, jadi hari ini kita tuh lagi rame-rame bareng istrinya Kang Caca Handika. Hari ini tuh Kang Caca ulang tahun yang ke-57, jadi kita tuh mau bikin surprise buat Kang Caca nih. Ini udah ada cake burden-nya, kita mau pasang lilin dulu nih. Ayo, ayo. Jadi ini lilinnya karena berhubung angkanya 57 ya, biar gak ketahuan ya, bener. Biar gak kelihatan tua. Teh, ini ceritanya apartemen baru nih ya? Apartemen baru, tapi belum jadi sih, itu bisa dilihat di sini tuh. Oh, oke. Oke, berarti nanti kita bakal samperin ke apartemen baru ya? Boleh, boleh, boleh. Tapi jangan kaget ya, belum rapi soalnya. Gak apa-apa. Yang penting surprise-nya berjalan lancar pemirsa. Setelah lilin terpasang di kue ulang tahun, istri Caca Handika mengajak teman-teman ke apartemen barunya yang berada di atas ketinggian. Oke pemirsa, gue udah ready? Ya, yang punya rumah, yang punya tempat. Mana nih apartemennya? Oke pemirsa, kita ikutin ke apartemennya. Apartemennya di tengah kebon. Waduh, Kang Caca. Kita mau gak bisa ikut ke atas nih, Teh. Kang Caca. Kang. Kang, turun dong, ada berdekengnya. Oh, pake headset, pake headset ya, pake headset. Oke, jadi Teh, nunjukin yang benar nih, di mana nih? Lagi di studio garap musik. Oke pemirsa, ikutin kita. Kita bakal kasih surprise nih buat Kang Caca. Keriuhan mulai menjalar ketika Caca turun. Sahabatnya Uci Gopo dan sang istri masuk ke rumah dan menuju studio di mana sebelumnya Caca tengah menggarap lagu baru. Jadi pemirsa, Kang Caca tuh sekarang lagi buat musik, lagi garap musik. Jadi beliau tuh gak tau bahwa kita tuh bakal ngasih surprise. Jadi ini kita cuma tek-tokan nih sama Teh Lusi, sama istri Kang Caca. Jadi ini surprise banget nih karena Kang Cacanya gak tau tuh. Oke, kita nyalain dulu ya. Nyalain dulu. Nah, jadi pemirsa ini Kang Cacanya lagi sementara garap musik, lagi rekaman. Oke, satu, dua, tiga. Sebelum tiap tulilin, ini siapa yang ulang tahun? Kang Caca tuh ulang tahun. Jadi dari KTP-nya, yeay. Tunggu nyolong KTP-nya. Gak boleh salah, aku hati ini ya. Oke. Terima kasih. Doa dulu ya, doa dulu. Pokoknya, untuk seluruh kegiatan, saya bermula dari Bismillahirrahmanirrahim. Mendapat hari jadinya dirayakan, Caca Handika tak kuasa menahan haru. Bahkan menurut pengakuannya, baru kali ini ulang tahun dirayakan sedemikian rupa, lengkap dengan kue dan lilin. Seumur hidup saya, sekalinya kemarin istri saya bikinin kue, lilinnya lilin Cina yang segini. Coba segini, jadi lilinnya ketindian lilin ya. Abis dah saya menurut. Oke. Dem, maju, Dem. Potong kue lu. Potong kue yang apa? Awalnya sih, saya pribadi tidak pernah ya. Tidak pernah ada seremoni, ada kue-kue gini, ada serba-serba itu. Enggak, cuman pas kemarin Teo Uci justru ngingetin, Teo Luci, saya kan panggilnya Uci juga, jadi Uci sama Uci gitu ya. Teo Uci, besok kan ulang tahunnya Kang Caca ya? Iya terus kenapa? Kita kasih surprise you, tapi jangan bilang-bilang. Aduh. Tak saja kejutan, di depan teman-temannya, Caca juga dikagetkan dengan kado ulang tahun yang diberikan istri tercinta. Berbeda, ada-ada tambahnya, ada plusnya, cemburunya. Gak apa-apa, disyukuri aja gitu. Karena memang walaupun kami beda usia sangat jauh gitu, tapi nyaman-nyaman aja gitu, nyambung apa semua gitu. Jadi, ya saya bisa, bisa, apa namanya, hati tuh udahlah merasa benar-benar nyaman itu karena memang baik gitu. Baik di, semuanya gak ada yang aja lah apa yang dia larang, apa-apa gitu. Semua kan untuk kebaikan saya pribadi dan juga keluarga untuk anak-anak itu aja. Saya, hanya, hanya sekedar, ayah, ini aku beliin, ini apa gak pernah yang namanya kue-kue ulang tahun, apalagi tiup lilin atau apa, sama sekali tidak pernah. Anak saya paling juga ngingetin, ayah, hari ini ulang tahun ya, gak sih cium, sudah cukup. Di usia keberapa sekarang mungkin? Sekarang, alhamdulillah, 56 ya. 57 ya. 57 tahun, jelas bukan umur yang muda lagi, sudah memasuki usia matang. Dalam usia sepanjang itu, Caca juga sudah menikmati dan melalui banyak suka dan duka. Dari bukan siapa-siapa, menjadi salah satu penyanyi dangdut papan atas. Sejumlah doa dan harapan dipanjatkan memasuki usia baru. Pengennya sih, mungkin harapan semua orang ya, walaupun sebagian belum kuat, khususnya saya. Pengen lebih bener lah hidup lah ya, kelakuan juga pengen bener, etika pengen semakin baik gitu ya. Tapi, seiring keinginan itu, memang ada si masalah karir dan riski ya. Karena, saya pikir tanpa materi juga menunjukkan hal yang benar itu, rasanya semulis sih gitu ya. Jadi, doa itu bersamaan, riski, umur, kesehatan gitu aja. Alhamdulillah, kayaknya kalau sekarang di depan kamera, saya lebih terhormat lah seorang istri cium saya. Alhamdulillah, nggak merasa berdosa lah. Karena, baru saja semalam, saya harus cium ibu saya. Eh, mahal, mahal ini saya dicium istri saya. Hehehe. Terima kasih.